Hai tas yang fleksibel ya bror Halo bror hari ini saya mau memberikan tutorial bagaimana caranya melipat tas lipat folding bag atau foldable bag ini dari merek X7 save 011 X7 ini bahannya bagus ringan dan cepat kering ya di sini kita bisa lihat di sini ada kompartemen utamanya nih dan ini ada untuk kompartemen tambahannya ada 11 sih ini buat kantongnya nanti untuk menjadikan tas ini bisa ditenteng atau sangat kecil itunya dari jaring tipis sih jadi ini enggak boleh berat-berat besok ini kalau saya ukurannya 10 liter ya ini cukup elastis tapi ini tidak bisa yang terlalu besar ya Sob kita ambil tambah lagi sini bentar jadi untuk ukuran terlalu besar ini kita bisa sehat jadi hanya untuk botol air mineral 600 mili maksimal yo 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 botol ya isotonik lah seperti myzone atau yang lain-lainnya ya tapi nggak bisa nggak cukup ini 750 mili nggak cukup saja ya oke kemudian untuk ininya ini cukup rapuh cukup panjang bisa ditarik cukup mudah saya sorry agar 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 risih karena lagi rame ini mah buat persiapan untuk 17-an ini ada tali-tali jadi ini bisa menggantung apa-apa apapun ya Sob yang bisa digantung seperti cangkir atau headlamp yang bisa dilepas jadi lebih enak mudah untuk ini cukup begini Sob lihat tipis sangat tipis balik-balik itu jangan membawa benda-benda tajam oke kita akan buka Sob sebentar ya saya akan buka ini biar kalah tebal aja ya nah ini cukup ya tidak ada apa-apa lagi ya oke kita akan buka pagi lalu ya kita akan luang ini untuk kompartemen utamanya seperti ini penampakannya bahannya seperti bahan-bahan parasut tapi ini seperti nilai agak-agak tipis dengan apa sarang lebah oke seperti ini pertama yang harus kita lakukan adalah dari belakang ya ini depan ini belakang kita buka di shreddingnya kita gini terlebih dahulu Sob ya ini kan ini nih kita keluarkan oke ini kita keluarkan tarik seperti ini Sob sudah terlihat terserah bagaimanapun caranya yang penting itu keluar nah kalau saya biasa saya lipat begini saya lipat nah ini kan ada lubang nih yang tadi ini ya ini ada lubang nih tuh kita masukkan seperti ini untuk strapnya nanti ya kita masukkan perlahan-lahan agar tidak merusak tas oke lihat seperti ini kemudian strapnya dikatakan maris perlahan-lahan agar tidak sampai ini ikut masuk kalau ini pengaitnya atau handle nya dan kelemahannya yaitu ini kita tinggal press lagi pastikan kita nariknya dari sini ini agak repot naik harus dari dalam kelemahannya kita bisa lihat kekurangan ya atau kelemahannya list ratingnya hanya satu tidak bisa bolak-balik bahannya cukup tipis dan untuk tempat air minumnya itu tidak bisa untuk ukuran besar jadi hanya untuk ukuran kecil ya mungkin untuk samit tapi kan nggak mungkin samit hanya bawa ukuran 250 ml air atau dua bisa menjadi 500 cukup tapi kalau satu-satunya lagi buat tempat tracking pool nggak cukup maka tracking pool itu atau apapun yang bisa digantung bisa ditaruh di tali tersebut yang ada di depan kompartemen tambahannya sob oke seperti ini penampakannya dan disini tidak ada mereknya sob mereknya itu hanya ada bagian luar di bagian luar di sini tidak ada seperti ini sob oke ini cukup simpel jadi bagi yang ingin traveling ini bisa dibawa kemana-mana tidak memakan tempat dan ini bisa digantung terus bentar dari webbing bisa digantung lihat bisa taruh dirancel atau di koper juga masih bisa dilipatlah sebenarnya tinggal pakai karet lebih simpel lagi Pak ambil karet langsung dimasukin karet ini masih bisa loh dikelihatin sebenarnya tipis ke sangat kecil seperti ini penampakannya Oke terima kasih telah menyaksikan semoga bagi yang like subscribe diberikan kesehatan dilancarkan segala macam usahanya amin amin ya rabbal alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh